Assalamualaikum, di video hari ini saya mau sharing cara membuat aplikasi yang super simple untuk kali ini contohnya kita akan membuat simple bank app simple bank app ini apa? ini sebetulnya sebuah aplikasi bank yang sangat simple sekali hanya terdapat 3 fitur, untuk store tunai, tarik tunai, dan melihat rewired transaksinya aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman python untuk membuat aplikasi ini kita harus tahu dasar-dasar python dulu yang pertama kita harus kenal dulu nih, sintaks python pada dasarnya untuk execute file python itu terdapat 2 cara yaitu eksekusi file yang langsung, atau melalui command line nah, contohnya seperti ini, misalnya disini kita membuat file python kita open terminal nah, terus kita disini, kita print dulu, print hello python terus tadi kita buka terminal, ini file nya kan disini ya file mainnya untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan python 3 versinya 3.96 cuman sebetulnya, mau versi berapa aja gak apa-apa untuk tutorial kali ini, yang penting python 3 nah, kalau kita execute langsung nah, hello python tapi kita juga bisa execute file ini melalui command line-nya python kita masuk ke command line-nya kita coba bisa import main nah, ini hello python oke nah di bahasa pemrograman python, seperti bahasa pemrograman yang lain dia juga memiliki variable nah, untuk tutorial kali ini, kita mau sharing mau belajar dulu tentang 2 variable saja dulu variable string dan number variable string itu apa nah, ini seperti ini ini contoh variable sorry kita buat variable variable-nya dulu ya disini my string hello python nah, ini variable string pas nge-set value-nya dibuka dengan kutip 2 lalu ditutup dengan kutip 2 juga betulnya bisa kutip 1 juga cuman itu preference masing-masing kalau saya lebih suka kutip 2 sih nah, variable ini kita bisa set di print-nya ini untuk nge-print hello python juga kita coba nah, hello python seperti ini nah, ada juga variable number atau integer kita disini belajar variable integer di python juga bisa langsung nge-set variable integer kita print nah, nge-print 10 gitu lalu di python juga ada fitur casting nah, fitur casting itu apa? nah, sebetulnya gini kita bisa nge-check dulu nih si my string ini type-nya apa sebetulnya type my string oh, type-nya string tapi kalau misalnya integer type-nya integer nah, casting itu apa? casting itu nge-convert in tadinya tipe data misalnya contoh tipe datanya string kita paksa berubah jadi integer contohnya seperti ini kalau misalnya dia 10 my integer ini kalau kita cek type-nya itu formatnya string gitu nah, kita mau my integer ini tetap formatnya integer gitu karena kita mau melakukan perhitungan karena kalau misalnya tipe-nya string misalnya ditambah 2 gitu misalnya gini kita mau print my integer ditambah 2 10 tambah 2 itu misalnya 12 kan tapi kalau misalnya kita execute nah, dia bakal error karena ini tipe-nya tipe-nya ini string tapi mau ditambah sama integer dia nggak match kalau disini error-nya can only concatenate concatenate itu kayak untuk menggabungin string ya nah, ini tip-nya integer dikiranya mau concatenate string integer padahal maksudnya mau nambahin nah supaya bisa ketambah ini mesti di convert dulu casting integer variable-nya apa nah, ini baru jadi 12 seperti itu tapi kalau misalnya ini kan karena integer ini kan 10 ya tapi kalau misalnya string-nya seperti ini dia bakal error juga sebetulnya karena nggak ketemu ini integer berapa nih hello python ini nah, dia bakal error gitu jadi harus di-check juga ini-nya di-input kalau misalnya memang benar-benar sebetulnya sebuah angka gitu nah, kebetulan lalu ada kita harus belajar juga operator operator itu apa? operator itu seperti tanda plus kurang bagi kali kita langsung coba aja disini misalnya 2 tambah 2 jadi 4 10 kurang 2 8 atau 10 bagi 2 dia jadi 5 nah, kalau bagian biasanya hasilnya tipe datanya jadi float nih kita coba cek nah, float gitu karena ada decimal-nya tapi nanti kita belajar itu nantinya atau kita bisa kali juga di 20 nah sama seperti bahasa pembegram yang lain di parten juga ada sintaks untuk kondisi disini kita akan belajar if else contohnya seperti ini kalau kita punya manager 10 if nah integer lebih besar daripada 0 atau lebih besar daripada 5 print third and 5 kita print else kalau selain itu print third and 5 5 nah ada 10 negatif dan 5 kalau kita tulis 2 lower than 5 nah di python juga ada sintaks untuk looping ya nah untuk kali ini looping kita belajar while dulu contohnya seperti ini while misalnya limitnya 10 terus startnya counternya misalnya 1 while counter lebih kecil daripada limit print counter counter ditambahin 1 terus ini maksudnya counter tambah 1 gitu ya cuma biar singkatnya seperti ini dia akan ngeprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas dia 10 disini kondisinya jadi salah kan dia keluar selesai jadi pas dia pertama ngecek counternya berapa 1 limitnya 10 apakah 1 terlebih kecari pada 10 dia true dia bakal ngeprint counternya terus kita tambahin counternya sekarang 2 10 masih benar pas dia ke 9 counternya 9 counternya 9 di print 9 counternya tambahin 1 jadi 10 10 lebih kecil daripada 10 dia keluar gitu nah kalau dia true terus dia bakal looping forever nambahin terus buat ngestopnya ctrl C gitu itu loop nah disini juga ada user input jadi python juga menjadikan fungsin untuk user input dimana user bisa nginput sesuatu disitu nah contohnya seperti ini input what is your input kita tampung di sebuah variable my input print your input is my input what is your input let's say my name it's nah ini kita bisa input apa aja sebetulnya 10 eh 19 your input seperti itu nah tipe-tipe data define di python itu ada banyak ya selain tadi ada string integer ada tipe data yang advance ini contohnya dictionaries dictionaries itu apa kalau teman-teman udah tau format json itu seperti ini nih my dig misalnya name 10 10 10 age let's say 25 address atau country Indonesia disini disini kalau kita print edit sorry nah kita print semuanya nah tapi disini kita bisa print satu-satu nih name misalnya kita mau ambil name-nya aja kalau bisa atau kita mau ambil age-nya aja uits sorry oh sorry age-nya gini kecil bisa atau kita mau ambil country-nya aja ini nah itu tipe data dictionary kita bisa ngecek juga sih ini nah type-nya apa tipe datanya dictionary lalu ada tipe data list list itu seperti ini sorry list name eh sorry build-down negra putra kita mau print my list nah ini kita print semuanya tapi kalau misalnya print yang ke satu yang build-down doang harus pakai index-nya jadi index ke 0 1 2 build-down aja tuh ini putra kalau ketiga dia gak bakal nemu 0 1 2 terus 3 pasti error error karena out of range nah di list ini kita bisa append sebetulnya kita bisa append secara dinamis append objek baru bisa dilihat putra hello disini jadi ada my list ke index ketiganya nah hello seperti itu nah yang terakhir kita harus belajar try catch-nya jadi kita simply seperti ini disini code kita misalnya simple aja misalnya hello try set set gak ada masalah cuman kalau coding kita ada error let's say misalnya print result sebuah perhitungan dimana 3 dibagi 0 itu pasti error jadi error gitu karena gak mungkin ada satu angka dibagi sama 0 kalau 1 dia bakal cetak 3 3 dibagi 1 3 dibagi 2 see nah kalau kita mau tau error nya apa kita bisa panggil exception error oh sorry belum 0 error division by 0 seperti itu nah setelah kita udah belajar dasar-dasarnya sekarang kita mulai bikin fiturnya gitu pertama kita bikin menu nya dulu ya simple menu nya dulu jadi kita bikin print sorry print welcome to simple bank print menu print tadi tarik store tunai print tarik tunai print print wayat transaksi terus disini ada input your choice disini kita coba segit dulu nah ini keluar menu nya kita tulis simple bank kurang e menu nya store tunai start runai rewrite transaksi terus kita mau pilih menu nya mana kalau disini ya apapun itu dia bakal selesai gitu nah biar dia nge-looping terus kita tambahin while true seperti ini nah dia bakal keluar terus menu nya nah ini tapi ini gak bisa exit kita interlock dulu kita tambahin menu untuk exit nya exit nah kita belajar kondisi disini if choice sama dengan 4 seperti dia break loop nya terus cetak print dan buy kalau kita 1 2 bakal looping terus lalu kita pilih 4 dan buy nah disini kan dia mepet nih gak begitu enak kan ya pengennya nge-clear screen gitu kan atau kan kasih jarak lah nah enaknya sih di kita kasih stress-stress n tuh buat enter kita coba nah gitu jadi pas kita ini kita tahu bedanya pas 4 dan buy oke nah sekarang kita bikin percabangannya nih kondisinya kalau if 4 dia keluar kalau if apa namanya yang lain misalnya dia 1 dia bakal store tunai kalau dia choice-nya 2 dia bakal tarik tunai kalau dia choice-nya 3 dia dia bakal rewire transaksi kalau gak ada print unknown choice ini biar bisa kita execute atau kita print dulu print-print ya print store tunai print tarik tunai print riwayat transaksi oke kita coba jalanin pilih 1 store tunai kalau pilih 2 dia tarik tunai kalau pilih 3 riwayat transaksi seperti itu 24 exit oke kita coba dulu untuk store tunai nah disini oh iya sama kita mesti cetak balance-nya kalau di bank itu kan pasti harus tahu saldonya berapa disini kita balance-nya awalnya 0 balance-nya 0 biar keren kita tambahin rp aja disini oke kalau store tunai berarti balance-nya menambahkan tapi tanya dulu mau store berapa nah mesti ada input lagi disini misalnya amount nomornya berapa disini kita tambah di variable amount terus balance-nya kita tambah balance tambah amount tapi kan amount-nya pas di input pas tipenya string kita ubah jadi integer kita coba 1 tunai tanya yang berapa 100 nah sekarang balance-nya di 100 kalau kita tambah lagi misalnya hanya di 50 50 oke kalau tarik tunai itu kebalikannya sama seperti store tunai tapi kebalikannya momennya berapa yang ditarik ini jadinya kurang tapi disini ada validasi if amount lebih besar daripada balance itu oh selama amount-nya itu lebih kecepat dari balance saldunya dia itu bisa tarik tunai kalau enggak dia bakal print unsufficient fund atau uang tidak cukup ops coba store tunai lagi C10 kita tarik tunai 2 bisa 5 10 kurang 5 oops error apa nih oh iya amount-nya belum di casting jadi integer kita balik lagi kita store tunai 10 terus kita tarik tunai 2 amount-nya berapa let's say 5 nah tadinya 10 dikurang 5 jadi 5 kalau kita tarik tunai lagi misalnya 6 unsufficient fund dan uangnya berhasil top 5 cool nah ini reward transaksi jadi kita harus tahu historicalnya nih kapan dia ngambil kapan dia kurangin jadi kayak tadi diambil sekian dikurang sekian dikurang sekian dikurang sekian seperti itu nah itu caranya gimana itu ada di bagian sini juga sebenarnya di bagian pas kita store tunai kita harus rekam pas kita tarik tunai kita harus rekam juga gitu disini kita perlu misalnya history dengan tipe data list list disini kita rekam history append kita pakai tipe data disini kita insert amountnya berapa amount terus actionnya apa ini karena dia ser tunai berarti deposit nah disini juga kita tambahin historicalnya kalau dia ngambil aja ya berarti disini ya amount debit sorry kode deposit credit kita credit karena kita nambahin nambahin balansnya kita debit karena kita ngurangin balansnya nah pas kita mau nge print disini kita langsung print aja sebetulnya kita bikin simple aja kita pakai while misalnya number dulu i indexnya dari 0 terus while history atau gini pakai for aja deh for is in history print is tipe datanya diambilnya ini dictionary berarti kita print action sorry action action terus amount amount sorry just end lihat coba start tunai 10 tarik tunai 3 kita start tunai lagi 10 kita lihat setasinya nah ini action credit awalnya 10 terus di tb3 dikredit lagi 10 kita coba store lagi misalnya 2 kita lihat dari awal 10 kredit ditambah mesti debit mb3 terus di kredit di store lagi 10 terus dikredit lagi 2 mesti kita tampilin balance nya juga disini ya tapi berarti mesti kita rekam juga balance nya current balance nya biasanya kan kalau kita cek kita rasanya ada current balance balance ini kita tambahin balance disini kita print turn juga oops keluar kita jalanin start tunai 10 start tunai 20 tarik tunai misalnya 15 kita cek transasinya start tunai 10 eh start tunai 10 terus start tunai lagi kredit kan 20 15 jadi 30 10 20 30 kita ambil debit 15 15 15 nah ini tadi pas demo in dasar-dasarnya loop nya kurang satu ya misalnya ada loop for disini tapi ini relatif simple cuman for history kan yang tipikalnya list jadi langsung print isi dari si history nya ini gitu kita bikin simple ini deh biar teman-teman ngerti test py tadi history kan gini ya terus kita kan tadi ada append-append kan misalnya name dan true kita for ini h in history print h name item ini belum kita pindahin di folder simple bank move ini pindahan oligraf putra kalau kita mau tahu isinya ini berapa ada berapa sih isinya si history ini kita bisa pakai line ini ada 3 karena kita append 3 kali cool nah udah sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat nanti kita bakal bikin video selanjutnya jadi aplikasi ini akan berkembang berkembang terus sih menjadi lebih kompleks kompleks dan kompleks terima kasih yang udah nonton assalamualaikum bye